Intro Sebelum kita lanjutin videonya Pojok Lali, klik subscribe, like, komen, dan share Serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Hai hai hai, what's up Bejo Lovers? Ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Bejo Tamasya Channel yang menyajikan perjalanan Tamasya di destinasi wisata yang menarik serta informatif Mas Bejo masih di Mojokerto nih Kita lanjutin perjalanan eksplor kota sejarah kerajaan Wajabait ya guys Ini dia, Jandi Bajang Ratu Situs ini merupakan salah satu candi yang cukup terkenal di Mojokerto Karena bukan hanya menyajikan keindahan candi, namun juga menyajikan keindahan tanaman yang ada di sekitar candi Pengunjung akan disuguhkan dengan tanaman yang sudah dibentuk seindah mungkin Selain itu, candi ini juga memiliki beberapa spot foto yang cantik Cocok banget buat kalian pemburu spot foto yang menarik dan unik Bahkan keindahan candi Bajang Ratu membuat wisatawan asing tertarik untuk mengunjunginya Candi Bajang Ratu sudah ada sejak sekitar 670 Masehi Dan memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 16,5 meter Candi Bajang Ratu memiliki 3 bagian yang terdiri dari kaki, tubuh, dan atap candi Bagian kaki yang ada di candi Bajang Ratu terdapat berbagai macam relief Jika kalian merasa bingung saat berkunjung ke candi karena tidak mengetahui sejarahnya Kalian bisa menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada petugas yang ada di lokasi Dijamin petugas disini akan menjawab dan menjelaskan sejarah tentang candi ini dengan senang hati Jadi buat kalian yang sedang berada di Mojokerto, jangan lewatkan untuk berkunjung sejenak di candi Bajang Ratu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita geser ke Wisata Edukasi Museum Mojopahit Mojokerto Terima kasih telah menonton! Pada tahun 1924, Bupati Mojokerto bekerja sama dengan arsitek Belanda bernama Hendry McLean Membentuk perkumpulan untuk meneliti penemuan pendingan kerajaan Mojopahit bernama OVM Museum memiliki beberapa ruang penyimpanan yaitu ruang pamer untuk artefak berukuran kecil seperti patung, mata uang, senjata, tempayan, dan benda purbakala lain yang ada di ruang tertutup Termasuk di dalamnya ada sumur model kuno yang terbuat dari batu bata dan gerabah Bisa kita lihat disini ya guys Banyak sekali benda-benda jaman kerajaan yang usianya bisa lebih dari ratusan tahun yang lalu Terima kasih telah menonton! Semula mereka hanya memanfaatkan gedung kecil dan sederhana untuk menyimpan artefak dan mengamankannya dari penjarahan Kemudian tahun 1926 dibangun dengan nama Museum Trowulan Taman museum memiliki penataan yang rapi dan teratur Meskipun sederhana, area terbuka ini mempunyai suasana yang tenang dan nyaman Selain beberapa perombakan, juga dilakukan pembangunan megah di salah satu sisi museum Inilah yang menjadi daya tarik terbesar saat ini Bangunan dua lantai dengan kerangka besi berpola indah dengan kanopi putih menggoda mata Area ini merupakan hasil penggalian situs pemukiman penduduk kerajaan Dimana dikisahkan Trowulan merupakan kawasan metropolitan Mojopahit Selamat menikmati! Selamat menikmati! Sedangkan area pendopo ini adalah untuk menempatkan artefak berukuran lebih besar seperti relief, arca, dan beberapa bangunan rekonstruksi lainnya Taman untuk menempatkan beberapa koleksi arca berukuran sedang yang ditata berjajar di area terbuka Oke sebelum lanjut ke lokasi berikutnya Kita mampir sholat dulu ya guys di musholat museum Nyaman banget tempatnya Musholat dengan desain juglo jaman kerajaan Kita lanjut lagi Menuju ke lokasi situs Candi Minak Jingo Terima kasih telah menonton! Berbeda dengan kebanyakan candi-candi yang ada di sekitar kompleks Trowulan Candi Minak Jingo nyempil di antara pemukiman penduduk Keadaan Candi Minak Jingo ini mungkin sama dengan Gapura Weringin Lawang Tapi dengan kondisi yang serupa dengan Candi Kedaton dan Sumur Upas Berupa situs yang seakan-akan baru saja ditemukan dan belum direkonstruksi bentuk aslinya Sehingga Candi Minak Jingo tidak terlalu menonjol Menurut artikel surabayatribunews.com Ekskavasi Candi Minak Jingo sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah setempat Yaitu pada tahun 1917, 1977, dan 2007 Dimana dari upaya yang sudah dilakukan tersebut Pendeliti menemukan ada tiga lapisan fondasi lama Fondasi paling atas susunannya tidak teratur Dan memiliki arah yang berbeda dengan lapisan fondasi di bawahnya Sementara itu lapisan paling bawah Berupa susunan batu berdena persegi Dengan penampil ada di sebelah barat Oke, kita lanjut ke lokasi terakhir episode kedua ini Situs Keramat Siti Hinggil Pertapaan Raden Wijaya Disini kami diterima dengan sangat baik oleh petugasnya Yang merupakan juru kunci Kami diperbolehkan masuk ke lokasi makam Raden Wijaya Dan disini bukan hanya makam Raden Wijaya saja Namun ada makam dua orang istri Dari Raden Wijaya dan juga dua orang abis setianya Posisi makam ini lebih tinggi dari dataran di sekitarnya Terima kasih telah menonton! Nah, di lokasi ini juga terdapat makam dua prajurit pengawal setia Dari Raden Wijaya Yaitu sapu jagad dan sapu angin Namun lokasinya ada di luar dari makam Raden Wijaya Silahkan klik link di atas Jika kalian belum melihat episode sebelumnya Terima kasih karena masih setia mengikuti video-video terupdate dari Bejota Masya Terima kasih buat kalian yang masih setia mengikuti video-video dari Bejota Masya Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Sekali lagi, subscribe itu gratis Bantu share video ini ke teman-teman kalian juga ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax